Jasa penitipan kucing di Lumajang ramai didatangi para pemilik kucing selama masa libur natal dan tahun baru. Mereka memilih menitipkan kucing kesayangannya ke jasa penitipan karena merasa lebih aman dan nyaman. Tempat penitipan kucing di desa Dauhan Lor, kecamatan Sukodono, Lumajang, Jawa Timur mulai ramai didatangi para pemilik kucing. Mereka menitipkan kucing kesayangannya di jasa penitipan karena hendak berlibur ke luar kota. Jasa penitipan kucing dipilih lantaran lebih aman dan nyaman sehingga lebih tenang meninggalkan kucingnya ketika berlibur. Kamar-kamar kucing ini dijamin kebersihannya layaknya hotel agar kucing betah tinggal di dalamnya. Posisi mau ke luar kota mas nanti malam. Jadi hari ini saya mau menitipkan di Mas Diyo dan rencana itu 3 hari. Worth it banget lah, sekitar 45 ribu per harinya. Itu udah include pasir, food pellet, sama kebersihannya. Kalau pakan kita bawa sendiri karena setiap kucing kan berbeda-beda. Selama berada di jasa penitipan, kucing-kucing ini akan mendapatkan perawatan kebersihan 2 kali sehari, cesir bulu, hingga pemotongan kukuk. Selama liburan, pemilik jasa penitipan kucing mengaku kebanjiran pesanan penitipan kucing. Kalau tahun sekarang sih lebih banyak yang menginap daripada hari-hari biasa. Kita menerima segala ras mau dititipkan untuk kucing. Asal harus vaksin dan obat cacing. Beragam jenis kucing dititipkan di jasa penitipan ini mulai dari kucing bengal, anggora, persia, maupun kucing ras. Namun, kucing yang dititipkan harus sudah divaksinasi dan diberi obat cacing, serta pemilik kucing harus membawa pakan kucing sendiri. Untuk mendapatkan jasa penitipan kucing ini, pemilik kucing perlu menyiapkan uang sebesar 45 ribu rupiah per hari. Ruhadi Bicaksonong, Lumajang, Jawa Timur